Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, hari ini 3 parfum yang kita akan sniff-sniff. Oke, yang pertama adalah nih yang banyak kalian request. Gue gak tau juga kenapa kalian request banyak banget ini. Jaguar Classic Gold, ini yang pertama. Yang kedua akan kita sniff-sniff hari ini adalah Fragrance World Shoot. Oke, dan yang ketiga kita sniff-sniff adalah nih, Latava Kashabi. Latava Kashabi, ya, belum gue bacanya bener ya. Jadi, 3 parfum ini, Fragrance World, Jaguar Gold, sama Latava Kashabi. Jadi, kayak apa ini? Yuk, kita sniff-sniff. Kita mulai dari yang pertama. Kita buka ini, Jaguar Classic Gold. Gue juga penasaran ini, kenapa kalian banyak banget yang request ini. Ini harganya murah banget ya. Gue dapet di bawah 20 dolar. Gue lupa berapa. Jadi, 18-19 dolaran ya. Itu, warung murah. Wow. Begitu gue buka ininya. Langsung kecium guys. Ini bocor atau apa nih. Langsung kecium banget. Kentel banget baunya. Mudah-mudahan gak bocor ya guys ya. Kita taruh di samping. Ini botolnya murahan banget ya guys ya. Kayak gini. Ini keliatan banget, murahan banget. Plastik ya. Tutupnya juga. Aduh, plastik gini doang. Kita coba spray di. Kok punya smokey ya guys ya. Kok kotaknya. Boxnya ini. Boxnya yang smokey. Oke, kita coba ya. Kita lihat atomasinya juga. Atomasinya lumayan. Klik. Gue sekarang tau kenapa kalian suruh gue review ini. Oke. Ini. Alkoholnya kuat banget. Sampai batuk gue. Tapi. Baunya enak guys. Baunya fresh. Ya. Ini fresh citrus banget. Ini ada kecium bau sedikit fruity ya guys ya. Ini alkoholnya masih kuat banget guys. Jadi gue harus. Sebentar dulu guys. Ya. Oke. Ini baru wanginya. Oke. Ini fresh citrus. Fresh citrus. Ada sedikit fruity-fruity apple. Ya. Di openingnya ya. Ada sedikit-sedikit bawa vanilla. Ini ngingetin gue sama wanginya ini guys. Ini guys. Downhill ini. Ini. Ada sedikit kemiripan sama downhill ini. Mungkin dry down-nya yang mirip. Gue rasa dry down-nya mirip. Ya. Kita simpen dulu di samping. Untuk sementara ini. Yang gue cium. Ini. Disini adalah. Fresh. Spicy. Sama fruity. Oke. Kita tunggu beberapa saat ya guys ya. Kita sekarang. Ke. Yang botol selanjutnya guys. Yang selanjutnya adalah. Fragrance reward shoot. Oke. Kita buka. Ini juga. Gue sebenernya penasaran. Karena gue sering banget pake. Eee. Taksedo. Eee. Sorry. YSL taksedo ya. Ini taksedo. Ini kan klon taksedo ya. Eee. Tapi sejak pecah botol gue yang taksedo. Gue memang gak pernah beli lagi yang taksidonya ya. Jadi. Gue coba ini. Dan kebetulan gue juga. Gue lupa gue pernah review atau belum ya. The Tux ya. The Maison Alhambra ya. Itu juga deket banget. Itu alasan gue kenapa gak pernah beli YSL yang original lagi. Oke. Ini sampai botol-botolnya mirip guys. Fragrance reward shoot. Oke. Belum kecium apa-apa guys. Kita ambil Atomizer-nya. Kita tes Atomizer-nya. Oke. Dua spray. Wah. Ini enak guys. Waduh. Ini enak guys. Alkoholnya gak terlalu menyengat ya di openingnya ya. Ini juga fresh citrus. Tapi fresh citrusnya beda sama ini. Ini fresh citrus. Ada sedikit manis-manis. Ini ada sedikit spicy ya di openingnya ya. Bedanya itu. Ini ada si jaguar ini ada sedikit spicy. Ini ada manis. Sama ada sedikit green dari paculinya. Tapi ini enak. Tapi ini openingnya. Gue bisa cium. Weak ya guys ya. Agak weak ya guys ya. Yang ini agak sedikit strong nih. Oke. Jadi kita tunggu sekitar 5 menit. Nanti kita akan balik lagi ke dia. Ke dry down-nya. Oke. Yang ketiga guys. Oke. Ini Latava Kashyabi. Gue bener-bener blank apa ini. Gue jujur aja beli ini. Karena botolnya cakep banget. Ya. Gue beli ini karena botolnya. Memang botolnya memang cakep banget. Ada gambar bambu-bambunya guys. Ukirannya. Ini semua nanti gue akan full review ya guys ya. Oke gimana guys. Ini ukirannya ada ukiran bambu-bambu gini. Jadi gue langsung mikir. Ini pasti baunya bambu-bambu begitulah ya. Kita semprot di atomizer guys. Kita semprot di tester. Atomizer mulu gue. Sama ngomong terus gue. Kita meskipun kosong ya guys ya. Kita tes atomizer-nya. Atomizer-nya bagus ya. Oke. Sejauh ini. Oke. Baunya agak aneh ya guys ya. Ini baunya woody banget. Woody-woody. Emang ada sedikit aroma bambu ya guys ya. Tapi ini woody-nya kuat banget guys. Ini woody-woody bambu-bambu begitu guys. Tapi sintetik banget. Ini wangi-wangi-wangi-wangi bambu guys. Wangi-wangi bambu. Tapi agak-agak kurang ya menurut gue ya. Kurang enak ya. Aneh baunya aneh. Bambunya sintetik banget. Kita bisa cium. Oke guys. Jadi kita udah tes tiga ini. Sekarang kita ke bagian dry down-nya. Kita tunggu beberapa saat. Kita balik ke bagian dry down-nya. Oke guys. Oke. Dry down yang pertama guys. Si jaguar klasik gold. Kita cium ya kayak gimana ya. Apakah bawangnya berubah. Lebih enak. Atau lebih. Gimana lah ya. Wah. Ini enak guys. Vanilanya guys. Tapi vanilanya bukan vanila-vanila. Tipe vanila bomb yang. Gimana ya. Yang aromatik. Kayak macem. Paris Corner. Atau ini ya. Ini vanilanya enak. Tapi dalam arti lain guys. Kalau yang vanila bomb kayak yang. Wood Vanille. Atau vanila-vanila bomb yang detar noir. Itu vanilanya aromatik-aromatik ya. Ini. Vanilanya. Bener guys. Ini agak-agak. Ini yang bambu ini agak-agak menyengat nih guys. Pokoknya guys. Jadi kecium. Yang bambu ini kecium banget di. Oke. Ini. Vanil bombnya agak-agak. Sintetik ya. Sesuai dengan harganya lah ya. Di bawah 20 dolar. Tapi. Vanilanya nagi banget. Nagi banget. Ini bener-bener menyengat guys. Hah. Gue taruh dulu samping guys. Sekarang masih kecium guys. Yang bambu. Oke. Ini. Baunya ya. Yang tadi gue bilang. Vanilanya. Gak gitu kuat. Agak-agak sedikit. Kayak vanila. Kayak. Kayak vanila ini. Vanila. Kalian bikin kue. Ya. Enak. Nagi banget vanilanya. Ya. Manis banget. Tapi. Kecium banget. Murahan vanilanya. Jadi kayak vanila. Yang tetes-tetes yang bikin kue gitu guys. Jadi. Kita coba. Nanti gue coba. Akan coba beberapa kali di kulit gue. Pakai beberapa kali. Supaya gue dapet SPLnya. Dan wangi. Yang. Yang sesungguhnya ya guys ya. Sekarang kita ke. Ini guys. Fragrance World Soup. Oke. Ini paculi banget. Ada sedikit bau-bau vanila. Tapi vanilanya beda sama ini. Vanilanya weak banget ya. Paculi banget. Tapi kalau kalian bilang ini mirip sama yang original. Enggak loh guys. Ini enggak mirip guys. Ini. Ini gue bilang masih agak kurang ya guys ya. Baunya ya guys ya. Tapi enggak tau lah. Ini gue enggak bisa nilai sekarang. Gue harus. Pakai beberapa kali. Dan gue akan review. Full review buat kalian. Yang ketiga ini guys. Ini kasabi ini. Ini bambu banget ya. Udi banget. Bambu. Dan wanginya itu kuat banget ya guys ya. Ini woodynya bukan kayak si pure woody ini ya. Beda ya. Beda sama pure woody ini ya. Ini baunya. Ini baunya. Ini aneh. Ini juga aneh. Ini lebih ke bambu. Ya. Ini baunya kayak bambu. Gue gak bisa nilai ini guys. Ini baunya parah banget. Aneh banget. Bener-bener enggak enak baunya. Enggak enak. Gue gak suka ini sama sekali. Ya. Jadi. Sejauh ini. Ini gue gak rekomen. Ya. Ini buat kalian koleksi aja. Botolnya doang yang bagus. Jusnya itu enggak banget. Kayak enak banget. Baunya menyengat banget. Oke. Jadi. Gue akan tes pake ini beberapa kali. Ini juga gue akan tes pake. Jadi gue akan dapet. Esperasinya buat kalian. Ya. Mungkin pas gue libur aja gue pake. Karena gue gak pede ini pake. Buat keluar. Ya. Jadi gue akan tes tes beberapa hari. Nanti gue akan bikin full review-nya buat kalian. Oke. Thank you banget. Udah tolong kencangan lu gue guys. See ya. In the next video guys. Ciao. 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 Terima kasih.